Intro Infografis 5 pemain timnas Indonesia U23, dengan nilai pasar tertinggi, siapa saja kah mereka? Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kalian telah menekan tombol subscribe, agar channel ini makin berkembang, jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Juru taktik timnas Indonesia, Sintayong memanggil 29 pemain untuk pemusatan latihan jelang piala AFFU U23 2022. TC berlangsung di Bali mulai tanggal 3 Februari. Nantinya skuad Garuda akan diasah selama sepekan sebelum berangkat ke Kamboja, tempat piala AFFU U23 2022 berlangsung. Ajang ini akan berlangsung dari 14 sampai 26 Februari. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Laos, Myanmar dan Malaysia. Dari 29 nama yang dipanggil saat ini, ada 5 di antaranya yang punya harga jual tinggi menurut laman Transfermart. Siapa saja mereka, berikut ulasan selengkapnya. Posisi kelima, Muhammad Riyandi. Muhammad Riyandi merupakan keeper Barito Putera sejak 2016. Dia mempunyai nilai jual 250 ribu euro atau sekitar 4,04 miliar rupiah. Pria kelahiran Bogor, tanggal 3 Januari tahun 2000 ini memulai langkahnya menjadi persepak bola dengan bergabung dengan Akademi Pelita Jaya pada 2008. Kemudian dia terpilih masuk skuad Indonesia untuk Ajang Gotia Cup 2014 di Swedia. Muhammad Riyandi bergabung dengan Sekolah Sepak Bola SSB, Binataruna di Jakarta. Dari Binataruna, dia memperkuat PS Jakarta Timur di Ajang Liga Nusantara Regional DKI pada 2015. Dia pun sukses membawa PS Jakarta Timur menjadi juara Liga Nusantara. Potensi yang dimiliki Muhammad Riyandi akhirnya dilihat oleh PS Barito Putera yang kemudian merekrutnya dan kini akan menjadi salah satu keeper andalan Sintayong di Biala AFF U23 2022. Posisi keempat, Alfeandra Dewanga. Back tengah PSIS Semarang ini memang jadi andalan Sintayong sejak Biala AFF 2020. Alfeandra Dewanga jadi salah satu pemain kunci yang membawa Garuda jadi runner-up. Kini namanya kembali dipanggil untuk memperkuat Timnas U23. Harga pasarannya kini menyentuh 250 ribu euro atau sekitar 4,06 miliar rupiah. Posisi ketiga, Rizky Rido. Rizky Rido jadi salah satu pemain Timnas Indonesia U23 dengan nilai jual tinggi. Bintang Persebaya Surabaya yang memiliki tinggi badan mencapai 183 cm itu merupakan salah satu beg tengah andalan Sintayong. Saat ini Rizky Rido memiliki nilai jual 275 ribu euro atau sekitar 4,44 miliar rupiah. Posisi kedua, Rahmat Irianto. Ria kelahiran Surabaya, tanggal 3 September tahun 1999 ini merupakan pemain Persebaya Surabaya sejak tanggal 1 Desember tahun 2016. Dia mempunyai nilai jual 300 ribu atau sekitar 4,85 miliar rupiah. Rahmat Irianto mampu bermain sama baiknya untuk posisi beg tengah dan gelandang bertahan. Kepiawayannya mengolasi kulit bundar merupakan turunan dari sang ayah yaitu Bejo Sugiantoro. Bejo Sugiantoro merupakan pemain legendaris Persebaya Surabaya dan Timnas Indonesia. Klub pertama Rahmat Irianto hingga saat ini adalah Persebaya Surabaya. Dan posisi ke-satu, Pratama Arhan. Back PSIS Semarang ini jadi pemain Timnas U23 termahal saat ini. Pratama Arhan memiliki nilai pasar 325 ribu euro atau sekitar 5,27 miliar rupiah. Nilai jual Pratama Arhan meroket sejak piala AFF 2020. Dia berhasil mencuri perhatian di ajang tersebut. Pratama Arhan menciptakan gol berkelas saat melawan Malaysia di fase grup. Dia melepaskan tendangan roket yang tak terbendung di perhari mau Malaya. Pratama Arhan bakal jadi andalan Sintayong di piala AFF U23 2022 nanti. Dia jago bertahan dan rajin membantu serangan. Seperti dikutip dari ainews.id Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, nantikan video kami berikutnya. Sekian dan salam olahraga.